Usai secara resmi mundur sebagai Menkopol Hukam, Mahfud MD melakukan sejumlah kegiatan terakhir bersama pegawai ke Menkopol Hukam. Mahfud MD juga memberikan pindah untuk perpisahan dan pesan terakhir saat berpamitan. Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD melakukan kegiatan terakhir sebagai Menkopol Hukam, usai mengajukan surat pengunduran diri ke Presiden Joko Widodo. Mahfud bersama sejumlah pegawai ke Menkopol Hukam lari pagi di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Usai olahraga bersama, Mahfud MD memberikan pidato perpisahan di halaman kantor ke Menkopol Hukam. Dalam pidatonya, Mahfud berpesan kepada seluruh pegawai untuk terus berolahraga dan bekerja dengan jujur. Surat sekalian, ya minggu depan saya tidak tahu saudara berolahraga. Siapa? Hari Umat depan. Paling tidak Pak Sesmen akan menerima. Teruslah berolahraga, teruslah berolahraga. Tapi yang terpenting dari itu, teruslah bekerja dengan penuh kejujuran. Tidak boleh jelas. Tidak boleh jelas. Benar-benar setiap kejelasan itu akan menimbulkan akibat buruk. Selain berolahraga bersama, Mahfud juga mulai berkemas dari ruangannya di kantor ke Menkopol Hukam. Mahfud mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menkopol Hukam karena menjadi peserta pemiliu 2024 sebagai cawapres Ganjar Pranowo. Dari Jakarta, Amri Narida, Hoi Rubin meraporkan.